Intro Hai semua, jadi hari ini aku mau bikin roti yang lagi viral, wool roll bread. Ternyata bikinnya gampang banget, hasilnya empuk dan juga lembut. Bahan untuk isian, ada secukupnya meses, secukupnya keju, 1 butir telur, 1 sendok teh ragi instan, aku pake merek Vermipan. 27 gram atau 1 saset susu bubuk, 130 ml susu cair, 40 gram gula pasir, 40 gram margarin cair, 300 gram tepung terigu protein tinggi, aku pake merek Chakra. Oke langsung aja masak. Campurkan bahan kering, masukkan tepung terigu, gula pasir, dan susu bubuk. Masukkan 1 sendok teh ragi ke dalam susu cair hangat, lalu aduk, diamkan selama 5 menit. Masukkan 1 butir telur, lalu masukkan margarin cair, setelah 5 menit, masukkan susu dan ragi. Mixer adonan sampai kalis. Nah ini adonannya sudah kalis. Selanjutnya tutup adonan, dan diamkan selama 5 menit. selama satu jam sampai mengembang dua kali lipat setelah satu jam cek adonan uleni sebentar bagi adonan menjadi lima bagian lalu bentuk bulat setiap adonan selanjutnya gilas setiap adonan bentuk memanjang seperti ini kerat adonan menggunakan scraper atau pisau selamat menikmati setelah itu beri isian meso secukupnya lalu gulung adonan selamat menikmati yang kedua aku isi dengan keju untuk isiannya sesuaikan dengan selera kalian letakkan adonan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin aku pakai loyang ukuran diametrik 20 cm olesi permukaan adonan dengan susu cair lalu oven roti dengan susu 170 celsius selama 20-30 menit nah ini hasilnya setelah di oven olesi permukaan roti dengan margarin selamat menikmati hasil rotinya lembut dan empuk untuk rasanya manis buri selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati